Bella berhenti. Aku mau duluan. Biji jagung. Lucu banget. Aku gak mau bikin gigiku rontok. Kalau begitu, kamu tidak akan makan. Mungkin ini enak. Aduh, tidak. Seharusnya gak gitu. Giliranku untuk melihat. Jagung coklat. Ini baru layak untuk ditunggu. Baunya enak banget. Tidak ada gunanya mau nunggu. Aku akan masuk. Ini tidak adil. Keadilan akan disajikan. Bersama dengan camelan lezat. Semuanya akan segera berubah. Kenapa kamu melakukan itu, Mary? Aku mau bikin popcorn. Luar biasa. Tidak ada keluhan di sini. Aku tahu itu akan berhasil. Syukurlah, kira-kira kita ditinggalin tanpa makanan. Cabai coklat. Jangan bilang aku dapat yang asli. Kamu bisa melakukan ini, Mary. Oh tidak. Ketakutanku benar. Ini tidak mungkin. Aku akan melakukan apapun untuk membantumu. Ini. Kamu akan membutuhkan es ini. Aku masih takut untuk mencobanya. Cepat. Esnya, Mary. Itu sangat membantu. Makasih. Senang mendengarnya. Tapi riasanmu sedikit tercoreng. Tapi aku tidak akan fokus pada itu. Aku punya hidangan untuk dimakan. Aku tidak bisa hanya duduk yang menonton ini. Itu sangat enak. Kita lihat saja apa dia bisa merasakan hal yang sama dengan cabai ini. Hai. Kamu masih punya satu lagi? Terima kasih banyak. Oh benar. Makasih telah menunjukkannya. Kok bisa sih aku melewatkannya? Ah, pedas. Ini, air. Aku sangat senang mangkuk ini ada di sini. Jam coklat? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Punyaku juga terlihat enak. Tapi rasanya sangat buruk. Plastik tidak bisa dibandingkan dengan coklat. Ya, makasih sudah ngengetin. Sangat kasar. Maaf, tapi ketika permainan ada di atas meja, tidak ada namanya berbagi. Lihat saja berapa banyak coklat yang aku punya. Aku akan jadi gila karena cemburu dan lapar. Semoga aku bisa memutar waktu. Tunggu. Aku bisa. Ini tidak bisa dipercaya. Oh, man. Makasih untuk itu, Mary. Sekarang kamu harus berbagi denganku. Tidak, enggak mau. Kamu kok serakah banget sih? Perutku penuh dengan coklat. Oh, ayo. Beri aku jam itu. Jangan sentuh itu. Lepas. Apa yang kamu lakukan? Kita jadi tua. Akhirnya semua kembali seperti semula. Aku tidak suka tampilan kaktus ini. Tidak bisa mengatakan hal yang sama. Kok bisa sih? Aku sial banget. Mungkin aku bisa membalikkan ini. Si kecil ini harus dicukur. Ini yang bagus. Sekarang makanlah. Ini sangat pahit. Aku rasa potongannya tidak membantu. Aku harus menghilangkan rasa itu. Maaf, aku tidak bisa membantu. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kaling penyairam. Itu penuh dengan air. Hei, aku butuh itu supaya kaktusku tumbuh. Baiklah, aku akan ambil yang lebih besar. Itu juga hilang. Miri. Oke. Baiklah. Aku masih punya satu cadangan terakhir. Aku akan ambil itu. Tidak, tidak boleh. Aku tidak akan menyerah. Wow, apa yang terjadi? Aku berhasil. Aku memadu kaktus coklatku tumbuh. Enak banget. Bagi dikit dong. Oke. Ya oke. Ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hei, hei. Woo. Burger yang besar dan indah. Apa aku lagi mimpi? Wow. Burger yang terbuat dari coklat bahkan lebih enak. Halo. Tidak ada gunanya berdebat. Lebih baik kita makan saja. Ini luar biasa. Bisakah kamu agak santai? Oh, tidak. Kenapa kamu selalu menggaguhku saat makan? Maaf, itu tidak akan terjadi lagi. Dan aku harap kamu juga tidak menghalangiku. Aku akan menyiapkan sesuatu yang unik. Sebuah maha karya burger yang manis. Aku harus menggigitnya. Ups. Tapi mu terbang, Mary. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan di mana burgerku? Beraninya kau melakukan itu? Aku akan mulai dulu. Seekor kapak. Ternyata itu bukan yang asli. Itu terbuat dari coklat. Itu artinya ada yang asli di bawah sini. Oh, ini menakutkan. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa selain mencicipinya. Dia melompat pada aku. Seseorang tolong aku. Ini bukan untuk orang yang lemah. Dia seorang pangeran. Kamu memecahkan mantra-nya. Sekarang kita bisa bersama. I love you. Untuk apa kamu membutuhkan orang asing itu? Aku tahu cara menyikirkan hama itu. Aku membutuhkan lalat untuk perangkapku. Oh, kemana perginya? Kemari. Bekerja dengan baik. Telur ini sangat besar. Keliatannya menarik. Sepertinya penyakut coklat. Aku penasaran apa isinya. Oh, naga yang imut. Dia sangat mengemaskan. Tapi mataku lebih tertarik pada cangkangnya. Maaf, itu milik kami. Tidak apa-apa. Aku punya porsi sendiri. Oh, tidak. Telur mentah. Menjegelkan. Aku dan nangaku bisa membantu. Makasih. Kalian berdua sangat baik. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Dimasak dengan sempurna. Apa ada orang di sini? Aku agak takut. Sepatu baru. Aku tidak takut apa-apa sekarang. Itu bukan gaya aku. Mungkin kamu tidak suka karena kamu dapat yang palsu. Dan milikku yang asli. Yay. Senang kamu menemukan alasan untuk bahagia. Tapi sepatu manis jauh lebih keren. Ada banyak banget frosting. Wow, kuenya banyak banget. Tepat. Dan rasanya luar biasa. Jangan pegang. Ah, yes. Aku dapat dikit. Baiklah, waktunya menghabiskan semua ini. Apa ini? Kaos kaki? Menjijikan. Haha, selamat makan. Aku sudah selesai di sini. Lihat ini. Ini adalah sepatu paling keren yang pernah aku lihat. Dan sekarang aku bisa mengucapkan selamat tinggal kepada sepatu lama ini. Ah, aku jatuh. Semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir. Kakiku. Sepertinya aku merusaknya. Terkadang kamu begitu dramatis. Wow. Sisi repik. Aku tidak mengerti apa yang membuatmu semangat. Ah, hanya saja aku disajikan makanan enak. Lihat. Aku tahu itu. Itu tidak hadil. Dan aku terjebak dengan kuas yang membosankan. Wow. Itu baru. Rambut panjang. Dari mana semua ini? Sisir ini membuatku gila. Wow. 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 Rambut yang bagus. Wow. Oh, ya. Mungkin aku juga bisa dapat tampilan baru. Aku mohon. Oke. Baiklah. Ini dia. Dan aku akan mengambil kue berdurimu. Nah, bagaimana menurutmu? Sisirnya macet. Tunggu. Sini aku bantu. Berhasil. Ya Tuhan. Tidak. Aku jadi botak. Hei. Kamu mau rambut baru? Itu yang kamu dapat. Kamu siap untuk membukanya? Ayo lakukan bersama-sama. Hmm. Doritos? Keren. Tapi kita perlu mencari tahu mana yang asli. Yes. Aku dapat kuenya. Selamat. Tapi aku senang dapat keripik. Ada banyak banget di sini. Ini hujan kecamilan. Bantulah dirimu sendiri. Dan aku akan melakukan hal yang sama denganmu. Kembalikan itu sekarang juga. Aku rasa tidak. Kalau begitu, hati-hati. Apa itu tadi? Kukulan langsung. Harus terus begini. Oh tidak. Aku dalam jebakan. Tolong aku. Kena kau. Aku akan mengambilnya kembali. Kau beri aku satu atau dua gigitan saja. Ayolah. Terlambat. Aku sudah makan semuanya. Sampai jumpa. Burger. Kita beruntung banget. Kamu bisa mengatakan itu lagi. Keren. Untung aku punya saus keju di sini. Ini akan luar biasa. Enak banget. Burger terbaik yang pernah aku makan. Uh, itu makanan yang enak. Wow. Oh yeah. Tahan sebentar. Aku punya sedikit trik untukmu. Tiga, dua, satu. Voila. Tiga, dua, satu. Tadah. Apa? Hey, apa yang kamu lakukan dengan itu, Ted? Sulapku yang ajaib, iya kan? Kamu tidak suka? Kalau aku sih suka banget. Kue burger ini milikku. Kamu mengatur semuanya. Aku akan membalasmu. Hentikan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku senang kamu belajar dari kesalahan. Dan ini kembali ke tempatnya. Denganku. Wow. Ini kue coklat. Aku suka banget. Aku penasaran apa selanjutnya. Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Wow. Smartphone. Kamu benar. Apa itu? Alarm. Bukannya aku harapkan. Itu berarti satu hal. Milikmu terbuat dari logam dan punyaku dari gula dan empah-rempah. Gak asik. Terima saja. Begitulah yang terjadi. Oh, kepala aku. Ada apa itu? Aku rasa aplikasi jam itu nyata. Terima kasih. Makasih sudah mematikannya. Aku bisa lanjut sekarang. Aduh. Kenapa kamu terus memakannya? Apakah kamu sudah gila? Hmm. What? Tidak. Aku hanya ingin mencoba semuanya. Itu sangat lezat. Lebih banyak kue untukku. Lagi. Apa yang dia lakukan? Lepaskan, Ted. Jangan berani-berani menyentuh kueku. Ini harus diakhiri sekarang. Oh, kepala aku akan meledak. Maaf. Itu satu-satunya cara untuk membangunkanmu. Apa ini? Apa ini beneran kueku? Jangan khawatir, milikku sama kecilnya. Tapi aku tetap suka tantangan ini. Mari kita lihat apa yang kita dapatkan untuk dekorasi. Wow. Wow. Notella warna-warni. Bukan babak yang buruk. Moodku mulai membaik. Monica, lihat ada banyak toples di sini. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya sangat cerah dan indah. Hmm. Aku akan ambil notella kuning. Tapi aku membutuhkan kaca pembesar untuk menggambarkan semua ini. Kamu tidak bisa melihatnya tanpanya. Aku keren banget. Lihat betapa indahnya Nini. Kita harus menambahkan lebih banyak warna. Aku tahu itu tidak yang menyerangkan. Cantik. Tapi aku hampir tidak bisa melihat pola ini. Lihat lebih dekat, Monica. Kamu pasti tidak akan menyesal. Ini adalah karya nyata. Itu terlihat sangat lucu. Aku berhasil. Sekarang geliranmu. Aku sudah memutar radanya. Mata Gummy itu bagus. Aku masih sangat beruntung. Wow. Mata yang sangat besar. Aku tidak mengharapkan ini. Lihat, Susi. Tidaknya lucu, kan? Saatnya meletakkan kuenya. Itu menghancurkannya. Jangan khawatir, Monica. Lain kali semuanya pasti akan lebih baik. Aku akan membuat diriku lebih baik dengan makan. Lumayan. Tapi aku masih kesal. Anak yang malang. Bertahanlah. Mata Gummy yang konyol. Itu merusak segalanya. Monica, kamu harus bersiap-siap menarik diri. Tunggu sebentar. Ini, udang cerminnya. Makasih, Susi. Aku bisa menggunakan ini. Aku akan melihat seperti apa penampilanku. Sama-sama. Aku akhirnya berhasil mengatasinya. Sekarang aku bisa menikmati kuenya. Sungguh mimpi buruk. Kiasanku hilang. Aku harus menambahkan lebih banyak bedak. Oh, tidak. Itu bikin aku bersin. Oh, tidak. Aku meniap kue lucuku. Ini semua salahmu, Monica. Aku tidak punya manisan lagi. Ini gagal total. Ini adalah hadut terburuk dalam hidupku. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Dan di mana kue kita? Mungkin kita harus memutar rodanya dulu. Kamu duluan. Mari kita coba. Wow, aku punya Kit Kat. Kamu bahkan tidak perlu kue untuk pergi dengan ini. Wow, di mana itu? Ada banyak banget. Aku bahkan tidak bisa menghitung semuanya. Ada segunung di sini. Monica, kamu beruntung banget. Geliranku sekarang. Cuman, Ems. Wow, kita berdua dapat barang bagus. Aku mau ambil permenku. Wow, aku tidak mengharapkan ini. Tapi di mana kuenya? Mereka tidak ada di sini. Apa kamu dengar itu? Wow, kue yang sangat besar. Cubit aku, Monica. Aku pasti sedang bermimpi. Masih terasa, kan? Kue ini terlihat enak. Ayo, taruh dekorasi pertama. Aku akan mulai dengan bila ini. Tapi semuanya akan jatuh. Tapi itu terlihat mengesankan. Aku tahu kamu akan kagum. Baiklah, mari kita mulai. Oh, coklat. Ini enak banget. Aku tidak tahan. Aku mau makan. Nah, sekarang aku tidak bisa berhenti. Coklat selalu jadi kelemahanku. Aku mencoba ganggumu. Tapi aku harus mengingatkanmu memakai ketika. Itu untuk kue. Kamu benar-benar tahu bagaimana mengusah kesenanganku. Baiklah, apapun katamu. Aku sudah meletakkan coklat pada kuenya. Dan kamu tahu, ternyata luar biasa. Aku pasti menyukainya. Aku harus hati-hati meletakkannya. Satu persatu. Itu terlihat sempurna. Sepertinya, aku harus berprofesi sebagai pembuat roti. Ini hebat, Monica. Kerja yang bagus. Sekarang giliranku. Aku akan membuat kueku lebih indah. Dan permen berwarna cerah ini akan membantuku. Aku menemukan di atasnya. Dan selesai. Lihat, kueku berubah dengan cepat. Sekarang terlihat lebih baik dari sebelumnya. Itu dia. Ini adalah maha karya. Kamu benar. Aku tidak bisa mengalirkan pandanganku darinya. Ini sangat coklat dan warna-warni. Saatnya mencicipinya. Aku sudah mempersenjatai diri dengan garpu dan pisau. Tapi kamu lupa tentang lilinnya. Kamu tidak bisa mulai tonton mereka. Kue ini adalah hadiah untukku. Lihat, ini hari ulang tahunku. Aku lupa tentang itu. Berkembiralah, ini perayaan, Monica. Ada apa denganmu? Ambil ini. Aku harap itu akan membuatmu tersenyum. Aku tidak butuh topi konyol ini. Aku mau kue. Tapi itu milikmu. Lihatlah betapa indahnya lilin itu menyala. Lilin, makasih telah memberiku ide. Apa yang terjadi? Aku mau odot dan ibuku. Sepertinya Susi berusaha satu tahun. Ini dia. Jangan menangis, kumohon. Sekarang dia tidak akan menghentikanku makan semua kuenya. Itu yang kamu dapatkan. Sudah seselah, kah? Aku tidak butuh indah ini lagi. Aku hanya tertarik pada permen, coklat, dan kue itu. Wow, kue ini terlihat bagus. Aku mau nyobain. Aku siap memutar roda. Apa yang kamu lakukan, Susi? Ayo cepat. Baiklah, aku hanya melamun sedikit. Aku dapat frosting pink. Aku yakin itu pasti cocak dengan kue ini. Wow, itu dibuat dengan stroberi. Kejutan yang menyenangkan. Aku ingin mencobanya. Hmm, enak. Sangat lembut dan manis. Selamat, itu luar biasa. Itu sudah pasti. Apa kamu mau nyobain? Iya, tentu saja. Makasih banyak. Kamu yang terbaik. Ini terlihat menggugas selera. Aku bisa makan ini tanpa henti. Sekarang geliranku memutar rodanya. Kuning atau hijau? Menarik. Aku harap itu tidak kalah lezatnya dari punyamu. Nah, di mana itu? Kamu dapat atau, Monica? Aku belum tahu, tapi kelihatannya bagus. Semuanya siap untuk menghias kue. Mari kita mulai. Aku akan menggambar banyak bunga kecil. Aku juga. Itu sangat cantik. Wow, ini luar biasa. Aku senang banget. Tapi sepertinya ada sesuatu yang hilang. Aku punya ide. Kita harus bertukar untuk berlesaikan dekorasinya. Itu bilyan. Jadi mereka akan jadi lebih cantik dan lebih cerah. Itu berhasil. Aku tidak bisa berhenti. Lihat saja betapa cantiknya bunga itu. Itu tidak mudah, tapi kita berhasil. Sini, tos dulu. Saatnya mencoba hadiah manis atas usaha kita. Ayo kita coba. Aku siap. Aku sudah ambil yang lebih besar. Oh wow, ini sangat lembut. Kueku melalai di mulut. Milikku juga. Ada banyak lapisan gula di atasnya. Susi, ada yang salah. Kurung mulutku terbakar. Milikku juga. Aku tidak mengerti. Terbakar. Apa itu tadi? Kenapa tiba-tiba jadi pedas? Aku tidak yakin. Tapi mungkin itu frostingmu. Kita tidak tahu itu terbuat dari apa. Mungkin kamu benar? Mari kita lihat. Oh tidak, Monica. Itu wasabi. Sekarang jelas apa yang terjadi pada kita. Mengerikan. Aku harus melihatnya lebih cepat. Warna yang indah. Aku menyukainya. Boleh aku memutar rodanya dulu? Semoga beruntung, Susi. Makasih. Keinginanmu berhasil. Keberuntungan tersenyum padaku. Aku dapat keman kapas. Yay. Wow, boleh aku minta? Tidak. Ini milikku. Dan aku akan menambahkannya ke dalam kueku. Ini luar biasa. Tidak seperti jaring laba-laba. Warna ini sangat cocok dengan kueku. Maaf, Susi. Tapi aku harus memberimu pelajaran. Kamu harus berbagi dengan temanmu. Aku akan menuangkan air ke permen kapasmu. Nah sekarang hanyalah genangan air yang manis. Dan sekarang untuk... Apa yang terjadi? Kemana perginya permen kapasku? Monica, kamu yang melakukan ini. Berikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Cukup. Aku sudah basah kuyuk sekarang. Tidak keren. Kamu tidak perlu menyentuh permen kapasku. Kamu yang minta. Untung aku masih punya sisa. Aku kembali terus menghias kue yang indah ini. Ini sangat indah. Aku menyukainya. Permen kapas adalah yang terbaik. Aku tidak bisa menolaknya. Anda selesai. Ya, itu terlihat bagus. Aku sangat iri. Aku yakin rasanya tidak akan mengecewakan. Permen kapas dan frosting adalah pasangan yang dibuat di surga. Makanan penutup ini layak untuk toko kue terbaik di dunia. Lihat dirimu, Susie. Wow, komis yang besar. Bagian terbaiknya adalah gula. Aku bisa memakannya. Aku hampir lupa tentang kuenya. Masih banyak lagi. Aku akan kekenyangan. Aku akan melakukan apapun untuk mencobanya. Bermintil susu kamu, Monika. Tapi itu tidak akan terjadi. Aku tidak bisa duduk di sini dan melihat memakan. Sangat sulit untuk bernafas. Perutku penuh sampai mau meledak. Aku senang kamu akhirnya selesai. Geliranku. Yay. Aku dapat taburan. Dan ini dia. Wow, toples yang besar. Oh ya, ini sangat manis. Aku harus menuangkan semuanya ke dalam kue. Dan itu akan jadi sempurna. Aku sangat berbakat. Mungkin sudah waktunya untuk berhenti. Kuemu tidak terlihat lagi. Aku bisa mencoba juga. Ini luar biasa. Kelihatan jauh lebih cantik dari kuemu, Susie. Aku tidak sabar mencobanya. Astaga. Kuenya larut di mulutmu seperti awan yang manis. Dan topenya sangat renyah. Itulah yang aku sebut keseimbangan selera. Aku tidak bisa berhenti. Aku lihat kamu lagi bahagia. Aku tidak keberatau mencobanya. Oh ya, tentu saja. Silahkan. Apa-apa ini? Negara kamu, ojakku tetap tutup frosting. Aku tidak akan tahan dengan ini, Monica. Kita harus mengatur pertarungan makanan. Apa yang kamu lakukan? Itu sudah melompoi batas. Iya, itu sangat menyenangkan. Ngomong-ngomong, Bing cocok untukmu.